Intro Ciri-ciri khas orang yang mati su'ul khatimah Yaitu mereka yang benci kepada para ulama Benci kepada para kiai Benci kepada para habaib Benci kepada para masyayikh Mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah Na'udzubillah min dalik Yang kedua, tanda-tanda orang yang su'ul khatimah Orang yang benci kepada Al-Quran Orang yang menistakan Al-Quran Mereka adalah orang-orang yang mati su'ul khatimah Dan yang ketiga Yang membuat orang mati su'ul khatimah Yaitu hubud dunia Cintanya dia kepada dunia Yang menjual akhiratnya demi dunia Yang menggadaikan imannya demi dunia Yang memenuhi hatinya demi dunia Hubud dunia damimah min khairin akimah Hubud dunia Itu menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah SWT Orang kalau sudah cinta dunia Mindsetnya, pola pikirnya Tidak ada lain hanya untung rugi dunia Saya hadir majelis, emang Kalau sampai tutup toko Saya tutup toko, rugi harusnya dapat sekian Mau berangkat ke majelis Wah ini harus urunan Mau berangkat ke majelis harus beli bensin Di dalam pikirannya untung rugi Maka menutup kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah SWT Perangi Hindarkan diri kita Dari cinta kepada dunia Maka para ulama Niki Menceritakan Apa sih hubud dunia itu Apakah cinta dunia itu Apakah berarti cinta dunia itu Tidak boleh mengumpulkan harta Apakah karena cinta dunia Dilarang Lalu tidak boleh Mencari jabatan yang bagus Apakah cinta dunia itu tidak boleh Maka tidak boleh kita menimbun harta Bukan Apakah harus Kita ini tidak boleh memiliki rumah yang mewah Bukan Hubud dunia Hubud dunia itu adalah ghoflah Hubud dunia itu adalah lalai kepada Allah SWT Harta itu ada harta dunia Ada harta akhirat Harta dunia Harta yang kita gunakan untuk maksiat Itulah harta dunia Kita mengumpulkan uang untuk sodakoh Tidak masalah Jadi yang dimaksud Hubud dunia Itu bagaimana kita mendistribusikan harta kita Atau mengarahkan dimana Fasilitas yang Allah berikan kepada kita Kita punya mobil mewah Tergantung Itu hubud dunia Itu hubud dunia atau tidak tergantung Dimana kita menggunakannya Kalau kita gunakan untuk mencari nafkah Mobil tersebut menjadi mobil akhirat Bukan termasuk orang yang hubud dunia Cinta dunia Orang yang beli mobil mewah Untuk pamer Orang beli mobil mewah Untuk maksiat Orang beli mobil mewah Untuk berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Inilah hubud dunia Terima kasih telah menonton